Setelah tahun lalu ada drama ribu-ribu tentang Flexi Floor atau Flexi Plank, maka tahun ini FIA dibuat sibuk oleh persoalan Flexi Wing yang lagi-lagi muncul ke permukaan setelah sekian lama tidak dibahas. Bagi F1 dan FIA Flexi Wing atau elemen sayap lentur adalah problem yang sifatnya sudah menahun dan sudah ada sejak 20 tahunan yang lalu. Selama 2 dekade, F1 berusaha mengatasi dan mencegah tim bermain dengan fleksibilitas elemen sayap depan ataupun belakang. Namun, berkali-kali juga tim berhasil menemukan trik ataupun celah untuk bisa memanfaatkan sayap depan ataupun sayap belakang sebagai komponen aerodinamika aktif yang fleksibel. Di regulasi teknis, aturannya sudah cukup jelas jika komponen aerodinamika atau body walk yang mempengaruhi performa aero haruslah didesain kuat dan tidak boleh lentur. Namun dalam prakteknya, regulasi tersebut sangat sulit untuk dipatuhi 100% karena adanya faktor kecepatan dan angin yang dihadapi oleh mobil F1 ketika dipacu di sirkuit. Semakin cepat mobil melaju di lurusan, maka semakin kencang pula angin yang menghantam sayap depan ataupun sayap belakang. Tekanan yang ditimbulkan otomatis juga semakin besar dan komponen aerodinamika tersebut sudah pasti akan fleksing atau melentur secara otomatis murni karena tekanan yang dihasilkan dari kecepatan angin yang dihadapi oleh mobil F1. Oleh karena itu, FIA membuat patokan soal seberapa besar sayap depan ataupun sayap belakang bisa fleksing. Dari tahun ke tahun, karena tim-tim F1 selalu bisa mencari celah soal masalah fleksing ini, maka FIA selalu memperkuat tes mereka terhadap kelenturan elemen aerodinamika. Yang terbaru, sayap depan tidak boleh melengkung lebih dari 2 mm ketika diberi tekanan seberat 20 kg secara vertikal. Lalu sayap belakang tidak boleh lentur lebih dari 7 mm ketika dibebani tekanan 50 kg secara horizontal. Lantas, dengan regulasi sekatat ini, kenapa fleksing masih jadi problematik bagi FIA dan kenapa banyak tim yang mencari cara untuk memanfaatkannya. Di mobil F1 modern, kita tahu jika aerodinamika adalah hal yang begitu penting dan pengaruhnya terhadap performa mobil bisa dibilang sangat sensitif. Sensitif di sini adalah perbedaan sekecil apapun dan meskipun cuma sepersekian mm, itu bisa punya dampak yang cukup besar ke dalam performa mobil secara keseluruhan. Hal inilah yang terjadi di kasus flexiwing, di mana tim memanfaatkan perubahan kemiringan sayap aerodinamika mereka untuk meningkatkan performa mobil. Di musim 2021, kasus flexiwing sempat populer dengan Red Bull yang dituduh memiliki sayap belakang yang lentur dan diduga memiliki pengaruh yang krusial terhadap kecepatan mereka di trek lurus. Itu kemudian memaksa FIA untuk memperkuat tes kelenturan sayap belakang dengan memperketat parameter toleransinya di akhir musim. Dan di musim 2023, flexiwing kembali muncul dengan beberapa tim yang diyakini berhasil menemukan trik dengan sayap depan yang didesain khusus untuk bisa sangat lentur ketika mendapat tekanan angin, namun tetap lolos dan tidak terdeteksi tes beban dari FIA. Bukan cuma lentur ke belakang ketika dipacu di kecepatan tinggi, namun diyakini juga ketika mengerem, tim juga bisa membuatnya kembali ke posisi yang lebih tinggi dari posisi standarnya yang otomatis berpengaruh besar terhadap pengereman. Aston Martin menjadi salah satu tim yang diduga memakai desain tersebut di awal musim, sampai kemudian diberi instruksi oleh FIA untuk mengubah struktur sayap depannya di GP Azerbaijan, yang disinyalir jadi penyebab penurunan performa mereka di pertengahan musim. Kami sendiri tidak heran jika ada tim yang mendesain sayap depannya supaya bisa lentur di level tertentu, karena keuntungan yang didapat cukup besar. Selain mengurangi drag dan menambah kecepatan di lurusan serta kekuatan pengereman, sayap depan yang fleksibel juga akan memaksimalkan pasokan airflow yang masuk ke dalam terowongan ground effect. Tim juga bisa mengarahkan aliran outwash yang dihasilkan dari sayap depan ke arah yang mereka inginkan untuk menambah produktivitas aerodinamika di mobil, seperti ke arah floor atau ke suspensi contohnya. Itu menyebabkan tim mampu menjaga level downforce mereka di trek lurus atau tikungan cepat, meskipun mengalami pengurangan level drag di sayapnya. FIA ingin mengontrol ini semua supaya mengatur kesetaraan performa antara satu tim dengan tim lainnya dan mencegah tim bermain-main dengan outwash di sayap depan yang bisa menghasilkan dirty air ke mobil di belakangnya. Selain itu, flagship juga berpotensi berpengaruh terhadap aspek safety dari kuat atau tidaknya struktur sayap depan yang dipakai oleh tim. Takutnya, jika tim mencoba untuk membuat sayap depannya lentur dengan struktur yang lemah dan tentunya bisa membahayakan sang pembalap. Apa yang FIA lakukan terhadap kasus flagship di musim 2023? Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana mereka akan memperkuat atau memperketat tes beban yang diperlukan, maka kali ini, FIA akan fokus terhadap pemeriksaan struktur dari sayap aerodinamika. Hal itu disampaikan ke dalam Technical Directive 018 yang keluar pada GP Belanda kemarin. Semua tim diperintahkan untuk mengecek dan memperkuat struktur sayap depan dan belakang mobil mereka supaya bisa lolos parameter tes baru yang akan diterapkan oleh FIA pada GP Singapura nanti. Tes baru itu bukan cuma meliputi tes beban saja, tetapi juga tes terhadap susunan komponen serta strukturnya. Bahkan, tim akan disuruh mengirimkan gambar desain dari sayap aerodinamika mereka kepada FIA untuk membuktikan jika desainnya tidak ditujukan untuk membuatnya lentur di kecepatan tinggi. Selain itu, FIA juga akan melakukan pengecekan random atau acak kepada beberapa tim lewat kamera yang akan dipasang ketika sesi latihan bebas. Hal ini sudah diterapkan di GP Belanda kemarin, di mana mobil Kevin Magnussen sempat dipasang kamera oleh FIA di bagian moncongnya untuk mengamati kelenturan sayap depan di mobil khas. Seperti yang kami katakan di awal, flexiwing merupakan masalah tahun menahun yang selalu menjadi menghantui FIA selama dua dekade lamanya. FIA selalu berusaha melawan kecerdikan para enginir-enginir berbakat di F1 yang selalu bisa mencari cara untuk meningkatkan performa di mobilnya, meskipun itu cuma setitik milimeter saja. Dari semua reaksi FIA soal drama flexiwing, mungkin 2023 inilah yang paling serius dan mereka nampak sudah belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu jika tes beban saja percuma untuk mencegah tim bermain-main soal fleksibilitas aero. Dan dengan persaingan di F1 yang super ketat sekarang, kemungkinan besar akan ada beberapa perubahan performa yang akan kita rasakan dari sejumlah tim pada GP Singapura nanti ketika technical directive ini diterapkan. Apakah akan sesignifikan seperti technical directive 39 tahun lalu? Kami rasa tidak, tapi yang jelas akan ada tim yang dirugikan dan diuntungkan dari kasus flexiwing ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.